Hai makan Islam tidak melarang orang untuk makan kulu makanlah wasrabu minumlah wala tusribu jangan berlebihan makanya saya kalau bertamu dimana-mana jawaban nanya usah ada pantangan enggak kepiting Oke udang ahlan wasahlan seafood marhaban ikan tolak albadru alai tidak ada pantangan satu-satunya pantangan satu cuman pantang dekat lewat dua-duanya yang disegani di kota Makkah Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustadz nanti kalau saya sebut nama kerennya semua bilang Oh kalau itu saya tahu Abu Umar bin Hisham nama medsosnya Abu Jahal Abdul Uzza siapa itu Abdul Uzza Abu Lahab makanya kalau kenalan sama orang itu siapa tadi yang ceramah Ustadz Abdul Somad Enggak yang ceramah tapi uas sama ujian akhir semester Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhina wa kurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bid'awati wa astanna bi sunnatihi ila yawmi liqai rabbihi wa ba'adhi al habaib al afadil para habaib para zuriyat Rasulullah s.w.t yang berhadir di majlis yang penuh dengan rahmat dan barakah ini mudah-mudahan dekatnya kita dengan mereka menyebabkan turunnya rahmat dan ampunan Allah s.w.t berpegangnya kita dengan kajian yang mereka sampaikan membuat kita selamat dari fitnah-fitnah akhir saman insyaAllah para asatis, para pewaris Nabi Muhammad, al-ulama wa rasatul anbiya, tak dapat saya sebutkan satu persatu hadir bersama kita Ustaz Andi Boni beserta para guru-guru kita semua mudah-mudahan kita istiqamah mengamalkan ajaran-ajaran ahdus sunnah wal jama'ah kesempatan momen subuh ini milat Baikersubuhan Bogor yang kelima, betul? saya selalu dibawa oleh adik-adik Baikersubuhan di berbagai kota kemarin mendapat rompi juga dari Baikersubuhan Ambon, wilayah timur Indonesia dulu awal-awal tausiyah di Batam, datang anak-anak muda Ustaz Somad, besok dari hotel ke masjid kami mau jeput pakai motor nanti Ustaz kami bonceng mereka sangka saya tidak bisa naik motor jadi sejak itulah saya bawa motor kemana-mana lalu kemudian sampailah subuh yang penuh dengan kemuliaan ini milat yang kelima, semoga panjang umur belajar dari motor itu yang bisa kita ambil pelajaran banyak sekali tapi pada subuh ini saya bahas lima poin saja kenapa lima? karena milat yang kelima nanti milat yang keenam kita tambah enam poin yang pertama motor itu mesti ada gasnya kalau tidak ada gas pol mendingan naik sepeda ontel saja komunitas sepeda ontel jangan tersinggung karena semua ada perannya masing-masing gas inilah yang membuat dia melesat laju saya terus terang sampai sekarang paling suka naik motor kalau gasnya cash, kontan gas itu pada manusia ini hawa nafsu kalau tidak ada hawa nafsu maka kita ini semua tidak bisa bergerak makanya Allah tidak memberikan dunia ini kepada malaikat karena malaikat itu tidak ada nafsunya jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad saya ini sejak hijrah ini sudah tidak ada hawa nafsu lagi berarti kamu sudah jadi malaikat Ustaz saya ini kok nafsu terus berarti kamu setan yang namanya manusia itu ada keseimbangan sebagian orang berpemahaman kalau sudah ngaji kalau sudah tobat kalau sudah hijrah kalau sudah ikut komunitas baik kesebuhan maka dia tidak lagi ada hawa nafsu ini pemahaman yang salah dan keliru Islam tidak menghilangkan hawa nafsu contoh nafsu makan kenapa nafsu makan yang pertama Ustaz bahas kebetulan tadi ada nasi tumpeng walaupun sudah diangkat jadi ada sekelompok manusia ini yang tidak boleh makan sama sekali karena menurut mereka makan inilah sumber kejahatan kalau sudah makan muncul libido seksual kalau sudah makan muncul keinginan-keinginan maka makanan sumber kejahatan maka untuk menghilangkan kejahatan jangan makan akhirnya dia tidak makan-makan bahkan ada sahabat nabi yang berkeyakinan seperti itu namanya Abu Dardak dia tidak makan-makan sahabat nabi Abu Dardak ini dipersaudarakan nabi dengan sahabat yang bukan Arab namanya Salman Al-Farisi Farisi Persia zaman dulu ujung nama itu sudah menunjukkan asal daerahnya Al-Misri, Mesir Al-Iraqi, Irak Al-Farisi, Persia Al-Boghori Al-Ciawi jadi Salman Al-Farisi dipersaudarakan nabi dengan Abu Dardak Salman dapat berita bahwa Abu Dardak tidak mau makan maka Salman pun datang bertamu ke rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Istrinya yang nyambut Abu Dardak mana dia di dalam rumah tidak mau keluar saya sudah dapat kabar lalu kemudian sampai di rumah Abu Dardak makanan sudah disiapkan Abu Dardak pun keluar dari kamar kata Abu Dardak Wahai Salman engkau sebagai tamu saya muliakan silakan makan apa kata Salman Al-Farisi saya tidak mau makan sebelum kamu memakan makanan begitu cara Salman menenggur Abu Dardak kita ini sudah dipersaudarakan Rasulullah saya mau makan makanan kamu ini kalau kamu mau makan kalau kamu tidak makan saya sebagai tamu tidak akan makan maka terpaksa Abu Dardak pun membatalkan puasanya hari itu rupanya Salman ini dapat berita Abu Dardak tidak makan Abu Dardak tidak tidur malam dan Abu Dardak sudah menjauhi istrinya maka Salman menasihatkan innalijasadika alaika haqqan badanmu punya hak kasih dia makan jangan sampai tidak makan innalijasadika alaika haqqan innalijasadika alaika haqqan matamu punya hak kasih dia tidur jangan sampai kamu tidak tidur malam innalijasadika alaika haqqan istrimu punya hak kasih dia perhatian yang punya hak terhadap dirimu wajib kau berikan haknya jadi kalau ada adik-adik baik kersubuhan yang tidak makan makan makanlah masih tumpeng masih banyak jangan sampai tidak makan saya sanggup puasa kata Nabi kalau kamu sanggup puasa cukup tiga hari dalam sebulan tiga belas empat belas lima belas tiga hari itu sama dengan satu bulan manja'abil hasanati falahu asru'am sariha satu hari dibalas sepuluh tiga hari berarti tiga puluh hari saya sanggup lebih dari tiga hari laksanakan delapan hari Senin, Kemis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis saya sanggup lebih dari lapan hari lima belas hari puasa yang paling dicintai Allah puasa Nabi puasa sehari makan sehari pilih yang ganjil atau yang genap tiga, lima, tujuh, sembilan, sebelas tiga belas lima belas tujuh belas sembilan belas dua satu dua tiga dua lima dua tujuh dua sembilan tidak ada tiga satu karena bukan Agustus saya sanggup puasa lebih banyak lagi daripada itu kalau tidak mengganggu aktivitas boleh namanya puasa dahar dahar puasa sepanjang tahun sampai ke Bogor dahar makan saya dulu satu rumah sama mahasiswa dari Bandung coba-coba mau belajar bahasa Sunda ku maha dahar saya bilang saya lupa antara dahar dengan dawang itu makan dahar itu berkesan di hati saya sampai sekarang ketemu sama dia beberapa waktu yang lalu di Bandung ku maha dahar kata dia apa maknanya jangan sampai tidak makan tapi saya ketemu ada orang dia puasa tapi tidak mengganggu aktivitasnya waktu saya bertamu ke rumahnya disiapkan makanan dia tidak makan saya bilang bapak tidak makan tetap sehat saya sehat pak ustaz puasa apa? puasa dahar sepanjang tahun kalau sepanjang tahun itu mengganggu aktivitas hukumnya haram saya tetap sehat badan saya sehat istri saya tidak terganggu nafkah juga lancar zohir dan batin bapak sudah berapa lama puasa dahar? alhamdulillah puasa sudah dua tahun dua puluh tahun sehat walafiat ya maaf pun banyak menduga saya banyak puasa enggak saya kurus ini takdir jadi gas ini mesti ada makan islam tidak melarang orang untuk makan kulu makanlah wasrabu minumlah wala tusrifu jangan berlebihan makanya saya kalau bertamu di mana-mana jawaan nanya ustaz ada pantangan? enggak kepiting? oke udang? ahlan wasahlan seafood? marhaban ikan? tolak al-badru'alai tidak ada pantangan satu-satunya pantangan satu cuma pantang dekat lewat mudah-mudahan kita sehat semua ada orang menganggap makanan inilah yang membuat sumber penyakit betul bukan hadis nabi kata-kata hikmah al-ma'idatu baitu kullidah lambung sumber segala macam penyakit di dalam badan kita ini air air ini tidak boleh kena dengan minyak kalau air kena minyak maka airnya jadi kental maka tidak boleh terlalu banyak minyak bahasa medisnya kolesterol di dalam badan kita ini air air tidak boleh terlalu banyak gula ambil gula masukkan ke kuali panaskan setelah itu letakkan sendok biarkan dingin angkat sendoknya kualinya ikut kompornya pun bisa ikut sekalian kenapa jadi kental yang mengentalkan darah itu adalah gula dan minyak maka hindari terlalu banyak gula terlalu banyak minyak tapi kita tidak disuruh untuk tidak makan nabi daun kuasa yang paling bagus mengapa nabi daun mengapa bukan nabi Yahya mengapa bukan nabi isa karena kalau dikatakan kuasa yang paling bagus kuasa nabi Yahya orang maklum Yahya itu sayyidau wa asura tidak menikah jomblo jadi yang jomblo jangan berkecil hati Allah menyebut jomblo menjadi pemimpin dan soleh sayyidau wa asura dan dia minas sole'i tapi ingat zaman nabi Yahya itu perempuan itu menutup aurat yang kelihatan matanya zaman sekarang perempuan itu matanya ditutup yang lain terbuka jadi jangan pakai logika zaman itu dibawa ke zaman sekarang makan minum Islam tidak melarang tapi jangan semua mau dimakan semua yang berkaki empat halal kecuali meja itu pun karena keras dalam Islam ini sudah diatur ini boleh dimakan ini tidak boleh dimakan atif matamak jaga makananmu takut mustajabat da'wah maka doamu akan dikabulkan Allah insyaAllah air minumnya halal adalah belhalal dari mu'i BP POM kenapa jadi aram sumbernya diberi dari uang aram riba mudah-mudahan kita terselamatkan dari riba berpindah ke bank syariah amin ini gas yang pertama makan kenapa makan karena kalau tidak makan tidak tegak tulang belakang dalam Islam makan itu fungsinya untuk menegakkan tulang belakang karena kalau kita mau sholat tegak tulang belakang mau tausiyah tegak tulang belakang kenapa Ustaz berdiri saya mau nunjukkan tulang belakang saya tegak walaupun belum sarapan saudara ku yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi belajar dari baik resubuhan ada gasnya tapi gas ini mesti dikontrol apakah Islam mengaramkan makanan silahkan gas yang kedua adalah buah dari makanan muncul hawa nafsu libido seksual ada sekelompok manusia tidak mau dekat dengan perempuan karena dianggap nanti kalau menikah punya anak lupa dengan Allah maka perempuan dianggap sebagai penyebab keluarnya Adam dari surga perempuan direndahkan dan dihinakan perempuan dianggap menjatuhkan harkat martabat manusia perlu diluruskan Allah menjadikan kita pemimpin di bumi jangan salahkan hawa kita jatuh ke dunia ini karena kamu mah bukan dalam Islam perempuan harkat martabatnya sama dengan lagi-lagi al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya uba' bapak dengan ibu sama sama-sama saling tolong menolak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau na'anil mungkar man amila salihan siapa yang beramal salih min zakarin laki-laki aw unfa perempuan dengan syarat syaratnya mesti ada iman maka kami beri mereka kehidupan yang baik-baik jadi jangan lecehkan sepelekan rendahkan perempuan tepat lalu kemudian ketika nabi selesai solat dia selihat jamaah asyahidun fulan mana si fulan asyahidun fulan mana si fulan kenapa tidak datang solat berjamaah la'u'arriqunna alaihim buyutahub bakar rumah mereka kata nabi jadi jangan bayangkan nabi itu tidak marah gas marah tapi jangan mati lampu marah mati lampu marah mati lampu itu biasa tapi kalau sampai dua tiga kali marah juga gitu makan makan menikah marah yang sebelumnya preman bertato kumis melintang orang takut setelah hijrah setelah tobat tetap tapi kalau dulu orang takut ke masjid gara-gara kamu sekarang orang takut untuk pakai narkoba takut untuk mabuk takut untuk pacaran sebagaimana dulu Umar bin Khattab Umar bin Khattab itu sebelum dia masuk Islam orang gak berani baca Quran kuat-kuat orang gak berani solat di masjidil aram takut diceki Abu Jahal Abu Lahab tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam mereka baca Quran dengan suara keras kenapa setelah Umar bin Khattab masuk Islam orang berani baca Quran kuat karena Umar bin Khattab juara gulat bertahan di pasar ukas setiap tahun jadi adik-adik preman-preman yang belum tobat yang belum hijrah itu kalian dakwahi dengan motor kalian mereka tidak bisa didakwahi gak mungkin saya datang ya ayuhad ladzina kafaru bisa kalian yang berdakwa kalau memang ente preman hebat ayo kita lomba ngebun kalau saya menang kamu hijrah tapi kalau kamu menang saya mabuk lagi yakinkan itu harus menang begitu mereka dulu salut hormat respect sampai Nabi Muhammad berdoa khusus untuk Umar bin Khattab Allahumma a'izzal islama bi'umarain Ya Allah kuatkan Islam ini dengan dua Umar karena kalau Umar ini masuk Islam Islam akan disegani kuatkan Islam ini dengan dua Umar yang pertama Umar bin Khattab yang kedua Umar bin Hisham dua-duanya yang disegani di kota Makkah Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustaz? nanti kalau saya sebut nama kerennya semua bilang oh kalau itu saya tahu Umar bin Hisham nama medsosnya Abu Jahal Abdul Uzzah siapa itu Abdul Uzzah? Abu Lahab makanya kalau kenalan sama orang itu siapa tadi yang ceramah? Ustaz Abdul Somad enggak yang ceramah tadi uas sama ujian akhir semester jamaah yang dimilihkan Allah SWT jadi kalau ada orang setelah hijrah setelah taubat bawaannya lima el lemah lesu letoy loyo lunglay bisnis kamu gimana? sudah kutinggalkan itu hawa nafsu semua kerja kamu dimana? dulu badan kamu berotot dulu motor kamu mantap itu semua maksiat sudah saya tinggalkan siapa yang akan berdakwah di tengah komunitas motor? masa? Ustaz Somad ini sebetulnya komunitasnya apa? kemarin kami browsing di internet naik pespa ada kap 70 ada juga trail trabas ada juga moge ada juga apa sebetulnya? dimana ada orang baik insyaallah disitu kita ada amin tapi Ustaz gak istiqomah mestinya kalau R.E. King King aja dengan naik kap 70 kita gak tahu komunitas ini nanti mana yang masuk surga kalau saya cuman sama King mana tahu yang masuk surga kap 70 kalau saya cuman sama kap 70 mana tahu yang masuk surga pespa tapi insyaallah semuanya masuk surga insyaallah almar'uma'aman'ahab orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai yang pertama gas gas pol siap? siap gasnya jangan cuman digas nanti nabrak tiang listrik jangan cuman gas aja nanti masuk comberan jangan cuman gas aja nanti nabrak pohon kayu mesti ada rem jangan sampai rem blong rem itu apa? akal akal ini dalam bahasa Arab diambil dari tiga huruf a of lam akal akal artinya tali kenapa akal disebut tali? karena akal mengikat hawa nafsu dalam motor hawa nafsunya mana? gas yang mengikatnya mana? rem tapi jangan direm terus kita ketinggalan sama kamu kenapa kalah? saya ngerim terus ada masanya direm ada masanya digas ada masanya dilepas nanti saya ajarkan kalau direm terus kita akan jatuh tumbang kalau digas terus kita akan nabrak kesimbangan antara gas dan rem inilah ada pada adik-adik baik kesubuhan insyaallah amin amin itu siapa? itu adik-adik baik kesubuhan pak ustad oh pantasan zuhur gak nongol kenapa subuh yang diambil karena diantara semua sholat sholat yang paling berat adalah sholat subuh kalau cuma sekedar untuk rame-ramenya jangan buat baik kesubuhan baik kes idul adha karena sholat yang paling rame itu idul adha idul fitri kalah kenapa idul adha paling rame karena ada pembagian daging kurban kalau sholat subuhnya saja ramai apalagi sholat maghrib kenapa gak baik kes maghriban maghrib udah rame subuh melawan kantuk anak muda tidurnya telat bangunnya mesti cepat mudah-mudahan di seluruh kota di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua baik kesubuhan ini tumbuh subur kemarin datang beberapa abaib beberapa anak muda ustad somat kami mau buat balihu besar mohon izin ya biasa saya bilang dimana-mana saya biasa ada balihu di bawah kami mau buat presiden jangan bahaya presiden baik kesubuhan oh jangan kalau keberadaan saya disana memudahkan dakwah silahkan tapi tidak semua menjadi mudah karena ada saya saya gak mau nanti saya jadi presiden baik kesubuhan kalian kena tilang semua cari baik kesubuhan itu anak muda yang teruji ustad handi boni ustad-ustad yang mudalah pokoknya kalau Tuhan makan kelapa muda tolong dimakan satu paket kenapa ustad somat tambah muda karena sudah dapat jaket nah inilah jaket ini insyaallah akan dibawa pulang ke pekan baru akan dipakai subuh kalau diajak baik kesubuhan kalau enggak digantung di lemari andai saya tidak memakainya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah yang makainya 20 tahun akan datang makainya anak-anak muda di zaman itu 20 tahun akan datang tahun 2040 heran semua ente kok bisa dapat jadul ini semua yang makainya udah ninggal semua man make story manusia bisa membuat sejarah maka buatlah sejarah yang baik sejarah masa mudanya baik nanti anak-anak kalian ketika ketemu saling nanya mereka itu itu kawan papa aku dulu kami tetap lanjung satu rahim kenalannya dimana bapak saya suka bawa motor bapak dia juga mereka sama-sama ngebut ngebut kemana sholat subuh apa ceritanya baik kesubuhan kebetulan mereka penulis skenario mereka filmkan masya Allah baik kesubuhan jangan sampai anak kita cerita itu kawan papa kamu iya mereka temanan sahabat dimana kenalannya sama-sama sakau buatlah cerita yang baik-baik kenalannya di baik kesubuhan sama-sama sholat subuh sama-sama ngaji sama-sama mencintai abaib berbaik kesubuhan di Bogor bertetangga di surga jenatul sertaus eh begitu di posting di instagram di facebook di tiktok berbaikers di Bogor bertetangga di surga langsung ada yang komen emang yakin masuk surga jawab komennya lembut aja ente aja yakin masuk neraka masa kami gak boleh yakin masuk surga yang minum khomar dengan bangganya buat podcast di depannya khomar ayo minum khomar yang zina begitu bangganya buat podcast kapan zina pertama mana zina yang paling berkesan kenapa kamu anak muda pencinta abaib kebanggaan rasulullah tidak bangga dengan motormu tidak bangga dengan komunitasmu tunjukkan ini adalah anak-anak muda yang dirindukan rasulullah s.a.w. 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 ustad tadi kok nyebut anak muda terus kami yang tua yang tua sudah soleh-soleh semua kalau sudah tua gak soleh juga malaikal maut udah dekat anak-anak muda ini lagi ganteng-gantengnya lagi muda-mudanya lagi hawa nafsu bergejola tiba-tiba ada anak muda yang mau ke masjid yang mau taubat membahagiakan orang tua jadi panitia milat baik kersubuhan tadi di jalan kami udah lihat anak-anak muda pakai sepik saya kira ini geng mana ini mau menghadang kita rupanya baik kersubuhan muda-mudahan anak muda ini termasuk yang mendapatkan naungan di padang maksyar tidak ada atap tidak ada kubah tidak ada tengah padang maksyar panas terik satu diantara tujuh golongan yang dapat naungan kata nabi syabun anak muda nasha'afi'ibadatillah anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah amin gas sudah rem sudah yang ketiga adalah jangan sendirian man syazza syazza finnar siapa yang sendiri sendiri masuk neraka saya coba pakai motor sendirian gak asik gak enak tapi pas lagi rame-rame wuh masya Allah apalagi gas kita meledak ke belakang ternyata yang enak itu bukan naik motornya tapi ketika mendengar gasnya orang melihat kita semua rasanya kitalah pemilik dunia beserta isi jadi rame itu makanya ada undangan nonton bareng kenapa mesti nonton bareng bola cobalah pasang layar paling besar nonton sendirian enak gak enak kenapa orang gak nonton sendirian di rumah nonton bola kenapa mesti di pinggir jalan di kafir rame karena berjamaah itu enak rame-rame bersemangat makanya ketuk pintu rumah kawan miskol ayo ke salat subuh ente kalau masuk surga masuk aja sendirian jangan ngajak-ngajak aku surga itu sepi tanpamu ber surga itu gak enak kalau kamu gak ada di dalam orang beriman itu gak egois gak mau masuk surga sendirian orang beriman kalau dia masuk surga dia nanya ke malaikat teman aku kemarin yang tapi dia kan mu'min dia muslim kenapa dia gak ada disini kata malaikat dia memang muslim tapi dia masih di obok-obok di neraka jahannam makanya kita selalu minta tujuh kali Allahumma ajirna minan 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 Rabbana atina fid dunia sanah wa filah surat sanah waqina sulit untuk istiqamah kalau sendirian betul berapa banyak yang sudah taubat hijrah balik lagi na'uzbillah na'uzbillah bahkan yang sudah masuk islam murtad gara-gara apa gara-gara tidak berjamaah bahasa anak mudanya berkomunitas makanya diantara komunitas ini mesti ada diangkat satu yang tugasnya cuma nelpon tahajud nama programnya tahajud call assalamualaikum komsalam udah bangun belum udah dua rekaat alhamdulillah assalamualaikum komsalam udah bangun aduh berat nih bangun bangun kita mau tahajud assalamualaikum udah telpon semua dia pun tidur pas ditanya ente gak tahajud siapa yang menunjukkan kebaikan sudah dapat pahalanya ente lupa ada ayat lain murka Allah paling besar cuma miskol gak solat tahajud kalau sudah gabung sama komunitas siap ditegur siap salah siap salah siap salah gitu ente kemarin katanya udah ikut beker subuhan itu kok bonceng cewek gak ada direkamannya itu mau bohong ini siap itu emak gua mau ke pasar minta bawa belanja kan sudah tulis di belakang itu ada tulis seno tuh bonceng katakan tidak pada bonceng betul teman kadang kan gak enak susah saya mau berangkat ke kampus bawa motor reking eh nampak teman satu kelas di pinggir jalan mau dibonceng takut dosa gak dibonceng nanti dibilang sombong jalan tengah bonceng tapi agak berjarak dikit namanya bonceng syariah saya berhenti maaf gak tadi ya iya saya bilang nah ini ceritanya semester 1 tahun 97 masih muda saya kan lahir gak langsung tua saya gas sekencang-kencangnya lari seratus gak tau karena speedonya udah dicopot sampai ke kampus saya tengok dia di belakang jilbabnya udah lepas besok pas lewat gitu caranya jangan kita bilang jangan ikut dia akan ngajek macam-macam tapi kalau kita kebut insyaallah gak mau lagi tobat nasuhah jamaah yang dimilihkan Allah SWT komunitas baik kesubuhan jangan memisahkan diri dari jamaah makanya kita ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah alaikum bis sawadil a'zam alaikum bil jamaah iya kum wal furqoh jangan memisahkan diri dari jamaah yang sudah bergabung dengan baik kesubuhan Alhamdulillah yang ragu-ragu untuk bergabung saya mengajak untuk anak-anak muda di Bogor sekitarnya bergabunglah dengan baik kesubuhan Bogor bersama di Bogor bersama hingga ke surga born to write write to jamaah potong nanti videonya upload ke Instagram kirim ke tim usaha akan saya upload ke Instagram yang followernya 7 juta itu eh ustaz ini sombong sekali bukan sombong anak muda bahasanya memang gitu orang tua memang suka tersinggung yang tersinggung berarti udah tua jadi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala berapa banyak orang dari mulai bangun malam mesti ada yang bangunin tahajud kol sholat subuh mesti ada yang ngajak habis subuh baca zikir mesti ada yang ngontrol udah baca atau belum sholat suhur berjamaah atau enggak mesti ada yang nanya sholat asar di masjid dimu sholat atau di kamar atau di kantor atau sendirian habis asar udah baca zikir doa petang atau belum maghrib ke isya udah ngaji atau belum isya kemalam bagaimana waktu untuk keluarga siapa yang ngontrol kita tidak tinggal di pesantren lagi tapi kalau kita bergabung dengan komunitas maka diangkat ada petugas kamu ngontrol bagian baca Quran aja ya ya target satu hari one day one juice gak bisa one day one page satu hari satu halaman gak juga bisa one day one verse satu hari satu ayat gak juga bisa mati aja kami kirim al-fatihah kalau sudah bergabung dengan komunitas nanti ditegur sama koordinator orang jangan tersinggung assalamualaikum om salam laporan hari ini gimana tajudnya gimana baca Qurannya gimana baca al-kahvinya gimana baca yasinnya gimana zikir pagi petangnya gimana langsung emosi marah urus aja surgamu jangan urus neraka tapi katanya kita udah berkomunitas tapi katanya kita udah bersama kalau orang rela mabuk bareng kongkow bareng nyabu bareng zina bareng kenapa kita tidak mau bersama dalam kebaikan watawaso wilhak watawaso walaupun kita lebih tua walaupun kita lebih kaya walaupun kita lebih senior rendahkan egomu jatuhkan dirimu saya kalau sudah gabung dengan adik-adik kawan-kawan saya ngikut maka ini semua adalah ju'ilal imam uliyutam mabih berkomunitas bersama-sama dalam kebaikan gas sudah rem sudah berjamaah sudah jamaah baru disebut jamaah kalau ada imam maka kalau sudah diangkat jadi imam jangan mendahului imam siapa dia leader kita di depan yang sudah kita angkat dia yang di depan tapi pernah satu kali saya kebetulan walaupun saya ustad saya jadi makmum di belakang ustad somat ini leader kita saya lihat dia pelan sekali seperti ngiring pengantin oh ini bukan gaya saya ini saya maju ke depan saya tanya kenapa tadi lambat betul mohon maaf ustad karena ada ustad di belakang oh ini bukan ustad ecek-ecek assalamualaikum ustad somat waalaikumsalam boleh gak besok pagi kami jeput ustad ke hotel untuk tausia sembuh di masjid agung batam boleh ustad jangan naik mobil ya oke begitu sampai turun dari hotel saya dimana dia mau bonceng saya di belakang saya bilang boleh saya coba motornya boleh begitu saya bawa motornya saya sampai masjid mereka hilang katanya mau bawa ustad begitu sampai di masjid gimana iya ustad videonya belum direkam tadi karena kameramennya ketinggalan di belakang oke kalau gitu kita buat video yang kedua pulang dari masjid ke tempat sarapan kita main lagi gunanya untuk apa siar untuk apa siar siar itu apa pausat siar itu kalau bahasa sundanya so force so menunjukkan force kekuatan nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota makkah al-mukarramah dari kota al-madinah al-munawarah dia bawa 10 ribu pasukan pakai baju besi pakai tombak pakai anak panah pakai kuda tapi tidak ada satu pun telinga yang digunting tidak ada satu pun hidung yang dipotong tidak ada satu pun jantung yang disoweh datang panglimah perang namanya sahad bin ubadah dia acungkan pedang kita akan bunuh orang makkah apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam ini hari balas dendam apa kata nabi ini hari berkasih saya jadi kalau kita naik motor rame-rame itu so force orang-orang yang mau mengganggu oh jangan macam-macam jangan bully ustaz somak itu pengikutnya ngeri itu ngeri itu anak-anak muda semua tuh tengok tuh berotot bertatu berkumis melintang walaupun kumisnya kumis palsu semua so force menunjukkan kekuatan tapi tetap ikut aturan tinggal di negara kesatuan republik Indonesia SDNK BPKB lengkap apa itu ustaz somak mengatakan ikut aturan dia sendiri kemarin kami lihat kenapa itu ustaz somak naik motor kap 70 pakai sendal itu sebelum keluar aturan naik motor wajib pakai sepatu itu udah lama naik motor itu jangan mantang-mantang udah ngaji kata ustaz dimanapun kalau tidak mati kata Allah tidak mati kalau Allah mengatakan mati-mati lalu gak mau pakai helm tangkap sama pak polisi kenapa gak pakai helm kalau tidak mati kata Allah tidak mati kata pak polisi memang yang ngaji cuma nente saya juga ikut ngaji yang awal ustaz kan saya memang kamu gak mati tapi kena tilang jadi tetap pakai helm surat-surat ikut aturan semua ini untuk kebaikan kita bersama ju'ilal imam muli yuk tamabih imam diangkat untuk diikuti jangan dilawan ada kode-kode simbol-simbol sandi-sandi dia arahkan ke kiri ikut ke kiri diarahkan ke kanan ikut ke kanan ada pemimpin jangan lawan pemimpin kita sudah tetapkan dia sebagai menuju ke depan kalau imamnya rukuk kita ikut ikut kalau imamnya sujun kita ikut ikut kalau imamnya salam kita ikut ikut kalau imamnya kentut kalau imamnya kentut maju imam yang baru imam kentut jangan diikuti kenapa? begitu aturan fikihnya kalau dalam sholat ada namanya aturan fikih rukun syarat wajib sunat sunat mu'akat yang makruh yang membatalkan maka dalam motor juga ada aturannya maka kita adakan pemilihan dengan musyawarah wa amrohum surah jangan dipertahankan sehingga bubar komunitas musyawarahkan dengan baik ada habaib ada penasehat ada alim ulama ini bagaimana ke depan rem sudah gas sudah rem sudah berjamaah komunitas sudah ikut leader pemimpin sudah yang terakhir yang kelima mau dibawa kemana hubungan ini musti ada tentukan titik poin kita berhenti dimana besok-subok kita gabung ya ngumpulnya di depan alun-alun ya terus kita mau kemana kita terus aja yang penting tujuannya penting jalan aja mesti ada tujuannya tujuan stasiun terakhir kita adalah masjid amalia ciawi semua mesti tahu tujuannya ada pun tujuan batinnya adalah mencari rida Allah ilahi anta maksudi waridaka matlum ada yang dapat rida Allah dengan jabatan politiknya gubernur wali kota bupati RT RW kadus kadis lurah kadus ada yang dapat rida Allah karena hartanya zakat wakaf impak surat kau bangun masjid ada yang dapat rida Allah karena motornya sudah berapa banyak pemabuk peminum komar LGBT selamat melalui wasilah dakwah motor kalau didakwahi dengan ceramah tidak masuk ke telinganya tapi kalau dengan berawal dari ngobrol-ngobrol tentang motor tentang mesin tentang ngebut hobi connect di saat itulah pukulian itulah yang disebut dengan dakwah yang dakwah itu kan Ustaz Somad Ustaz Somad ini bukan dakwah ini namanya taklib dakwah itu ngajak orang dari jalan setan ke jalan Allah itu dakwah di dalam masjid ini semuanya sudah baik-baik semua orangnya udah sholat orangnya udah tobat orangnya udah hijrah sudah maulid sudah zikir setelah ngumpul datang Abdul Somad ini bukan dakwah ini taklim yang dakwah itu kalian yang ketemu di terminal ketemu di tol ketemu di pinggir jalan ketemu di tempat masyid ketemu di tempat dugam dugam duduk sambil gemetar tiba-tiba kata-kata dari mulut kalian itu pendek kalimatnya Abdul Somad ceramah satu jam belum tentu masuk ke telinganya Abdul Somad menggelegar khutbah jumat marilah kita bertobat berhenti bersinah berhenti mabuk gak masuk ke telinganya kenapa? dia gak sholat tapi ngomong kalian pertama berawal dari ngobrol motor sama-sama ngebut sama-sama jalan akhirnya perasaan akhirnya konek ngomong ngomongnya pendek gak sampai lima jari kita mau kemana ya? Allah mikir terngiang dia pas mau tidur malam kita mau kemana ya? dunia ini akan berakhir kita mudah setelah itu kita akan tua kita akan sakit kita akan stroke kita akan depresi kita akan mati kita akan meninggal yang kita bawa ini apa? terngiang di telinganya karena ucapanmu berangkat dari hati pindah ke lisan maka yang dari hati disampainya ke hati yang dari mulut cuma sampai ke mulut MLM multilevel marketing tapi kata-katamu kau bukan pencerama kau bukan ustaz kau tidak khutbah kau tidak tahu siah ngomongmu pun patah-patah tapi di jalan kau lancar bukan main tapi kata-katamu itu masuk ke dalam hatinya karena diiringin dengan niat yang baik ayah diallahu bikarajulan wa'idhan satu orang dapat hidayah karena mulutmu khairun min khumurin na'am lebih baik daripada seekor unta yang merah unta yang merah zaman nabi adalah kenderaan termahal itu dalil boleh punya kenderaan termahal karena nabi waktu itu tidak menyuruh orang jual semua jual 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 kita jalan kaki tapi ada komunitas ini yang menjual motornya lalu dia bangunkan masjid di tepi pantai yang cantik dan indah di kota Padang nanti kalau adik-adik pergi sholat ada masjid cantik itu adalah hasil jual motor dibangunkan masjid tapi masjidnya tidak disebut masjid al-motor jadi kalau ada diantara adik-adik punya motor motor saya sudah saya jual Pak Ustadz untuk bangun masjid komunitas mantap terus sekarang naik apa ya naik motor juga tapi katanya sudah dijual motor saya 100 Pak Ustadz mantap jangan bayangkan Islam ini bisa ditolong hanya dengan ketundukan kepasrahan kepasrahan ketundukan dari orang kaya dia akan berikan hartanya kepasrahan ketundukan dari orang yang kuat dia akan berikan tenaganya kepasrahan ketundukan dari anak muda dia pakai untuk berjuang menolong agama Allah mudah-mudahan baik kersubuhan tetap istiqomah berawal dari hijrah setelah hijrah berjamaah setelah berjamaah istiqomah setelah istiqomah khusnul khatimah setelah itu barulah meninggalkan kebaikan-kebaikan kenapa kita tidak bisa meninggalkan kebaikan karena tidak khusnul khatimah kenapa tidak khusnul khatimah karena tidak istiqomah kenapa tidak istiqomah karena tidak berjamaah kenapa tidak berjamaah karena tidak hijrah hijrahnya sudah belum Alhamdulillah setelah hijrah berjamaah apa nama jamaahnya Baikersubuhan setelah berjamaah Insyaallah istiqamah setelah istiqamah Insyaallah khusnul khatimah kalau kita khusnul khatimah akan meninggalkan yang baik-baik saja orang yang meninggal dunia sebutlah kebaikan kebaikan kebaikannya Andai saya mati meninggal dunia Insyaallah seluruh adik-adik Baikersubuhan akan membacakan Al-Fatihah untuk saya Insyaallah mau apa tidak itulah yang kita inginkan maka di grup-grup jangan lupa si Anufulan si Fulan sakit si Fulan sedang di koma si Fulan sedang meninggal dunia anaknya kita ini bersama walaupun saya bersama sekali di sini tapi setelah ini ini kita akan tetap bersama dalam doa minta doa mendoakan dan didoakan Abdul Somad akan selalu mendoakan Baikersubuhan karena harapan untuk masa depan adalah anak-anak muda kalau anak muda yang di Baikersubuhan sekarang ini Baikersubuhan usia 20-20-an 18-20-25 berarti tahun 2040 mereka lah yang akan menjadi pemimpin Indonesia kedepan Insyaallah amin tapi kalau hari ini yang mabuk yang sakau yang zina yang narkoba yang LGBT yang nakal tidak sempat kena dakwah maka mereka juga yang akan menjadi pemimpin Indonesia naozubillah hancur Indonesia kehadiran Baikersubuhan mengurangi beban negara meringankan beban pak polisi karena jumlah polisi tidak seimbang dengan jumlah kriminal penjara-penjara penuh narapidana sudah seperti ikan sarden di dalam LP akhirnya mereka berontak membakar lari hancur dunia ini rusak Indonesia cara menyelamatkan Indonesia adalah dengan menyelamatkan anak mudanya salah satu kontribusinya melalui Baikersubuhan Allahuakbar itulah lima poin yang dapat Al-Fakir Abdul Somad sampaikan nanti kalau ada yang nanya apa tadi acaranya Milan Baikersubuhan yang kelima apa yang disampaikan Abdul Somad lima poin apa saja yang lima itu saya enggak ingat tonton sendiri di channel Ustadz Abdul Somad official subscribe like share and comment terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atau segala kesilapan dan kecil apa aku lukaulihaza astaghfirullahaladzim puncak dari maulid puncak dari milan puncak daripada tausia adalah doa aminkan doa yang akan dibimbing oleh Habib Barakallah Fikur wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh